Coba aku makan gimana cara makan ya masukin oh ayo manis loh Halo Halo Cimba Halo ini perkenalkan nama kucing aku ini namanya Simba Putri ya sim simba tuh biasanya cowok tapi ini cewek Simba Putri dulu namanya ini Roro Roro siapa nak siapa namanya Roro kemuning terus sakit-sakitan yaudah kasih nama Simba Putri sampai sekarang secara lepian amin ya ini kucing aku juga dia nggak kemana-mana nih di rumah terus ngapain ya nak ya kita gali ubi kali ya kita gali ubi mau bantuin nggak pakai cakar kamu yang cantik ini ha cakar kamu yang cantik ini ha cakar kamu yang cantik ini harus gali tanah buat ubi tapi tenang nih ubinya aku tanamnya di pot bukan pot sih ini kayak polybag bekas ini apa namanya karung beras gitu yuk yuk kita ke sana yuk ya pohon wii umumnya ini aku nanamnya dari enam tahun kita lihat seperti apa ya jangan bilang walaupun di kosan kita nggak bisa nanam-nanam yang bisa dimakan buktinya ini kan adanya di kampung-kampung tapi ini aku dalam di dalamnya tipe kucing seberas lagi tuas beras nah itu dia segini lumayan lah ya body rebus gitu buat Hai obat-obat kangen ya kan tuh sepatah Oh lumayan lah ya Aduh Uwi Uwi kalau orang Jawa bilang nih Uwi Uwi hutan Uwi ungu enggak apa-apa lah ya walaupun begini gini-gini ya kan pasti gurih manis karena ditanamnya penuh dengan rasa cinta kasih Oke kita masak ya kecil-kecil sih tapi puas tau gak sih kalau di kampung wajar besar-besar nih karena aku nanamnya di kosan di jemuran atas dalam pot ya kan ini lagi bekas karung beras lagi segini-gini gedenya lumayan lah ya tapi masih banyak bulu-bulunya ternyata bukan jagung doang yang banyak bulu-bulunya ternyata ubi kayak gini juga banyak bulu-bulunya janganlah lupa buang bulu-bulunya tuh kita belah ya kayak apa sih dalamnya penasaran uh Wow ini ubi apa sarang madu ya tuh teksturnya Wow wow selamat menikmati matang juga tadi sih udah mateng beberapa jam yang lalu terus aku tinggal aja gitu di tempat kukusannya itu sampai 3 jam gitu biar makin empuk nah ini aku penasaran nih tadi kan aku ngupasnya itu aku bikin 3 macam jadi ini yang bener-bener kulitnya aku berusihin abis banget sampai ungu-ungunya ilang nah kalau ini masih kulit-kulit dalamnya itu masih ada kalau yang ini nah kalau yang ini bener-bener gak aku kupas kayak apa sih rasanya beda gak sih aku cobain dulu ya tuh ya kan karena kalau kita banyak tanaman di tempat tinggal kita jadi happy ya jadi bisa ngirit beras nih yang bener-bener dikupas nih kalau di kampung sih ini biasanya pakai parutan kelapa juga dicampurin kipiru lebih enak lagi ini kenyal sintal mengental pokoknya mental lidahnya ya kalau yang satunya nih yang ini nih ya aku coba ya yang tadi ngupasnya setengah-setengah ngupasnya kulit jangatnya yang di dalam tuh gak kupas gitu cuma kulit luarnya aja kalau yang tadi kan bener-bener dikupas kalau yang ini enggak nih nih bisa bandingin kan sama yang tadi kan ini masih ada ungunya gitu loh tebal di luarnya kan jadi kulit dalamnya tuh masih gitu beda gak sih rasanya ya oh beda beda jadi lebih enak yang bener-bener dibersihin kulit dalamnya jadi harus dibersihin ya tapi lumayan sih enak juga cuman kayak ada kenyes-kenyesnya gitu di lidah kalau yang kulitnya masih kulit dalamnya gak dikupas juga kenyes-kenyes di lidah jadi makanya kayak ceras-ceras jadi kayak rasa-rasa kasar-kasar tapi empuk kasar-kasar tapi pulen letol-letol tapi kental enak pokoknya tetol-letol tapi kental tapi kasar-kasar gimana ini bener-bener halus kalau ini kental tapi kasar kalau ini tadi kental tapi halus sekarang-kenan yang ini tuh kecil sih api keras coba kita lihat kita kupas ya nih kok kupasnya begini jelas kameranya jelas tuh 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 kok kupas seperti ini tuh aduh gurih banget aduh enak banget nih tuh menarik banget tuh serasa kayak yang kupas buah bit ya tapi buah bit tapi panjang kalau buah bit kan bulat kalau ini berbentuk batang panjang tuh tuh kayak ini ya kayak buah kaktus ya kayak buah kaktus yang dikuburan centong-centongan tuh kayak gini buahnya agak ungu gini coba aku makan gimana cara makannya masukin manis loh manis jadi lebih enak gak dikubas aduh tuh tuh dalamnya tuh kayak apa ya tuh dalamnya tuh putih dikelilingin ungu gitu kayak apa namanya kue bugis tuh 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 kelihatan kan jelas kan kelihatan lagi ya hmm 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 subhanallah enak banget sumpah hmm hmm lagi ya hmm ya Allah enak banget enak nikmat mana lagi yang kau gustakan hmm hmm hehehe enak banget hmm balikin kalau di kampung kan aku tuh kalau ngegali tuh di kampung tuh gede-gede gitu ya karena memang nanamnya di lahan yang mecangan luas gitu kayak di pekarangan-pekarangan gitu kan kalau ini aku bener-bener namanya di pot pot-pot bekas apa namanya kantong beras gitu hmm enak banget hmm kucing biasa kucing aku tuh namanya cookies dia suka ini suka apa namanya kepo pengen tau aja pengen nyobain semua makanan manusia kes cookies guys sini coba ini gak gak mau ini ya ini tau kone ubi ini bisa nyium dari jauh gak udah dulu ya hmm jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa aku ya hmm hmm enak banget enak banget liik nah enak banget enak banget enak banget enak banget menak banget